Halo guys, kembali lagi bersama saya Yusuf Arfi Yusuf dan hari ini kita akan membandingkan DJI Mavic Mini dengan DJI Mini 2 dan hari ini gue akan terutama membandingkannya itu lebih ke arah bodinya, lebih ke arah aksesorisnya yang kita dapat perbedaannya apa sih dengan DJI Mavic Mini yang pertama karena di dua video sebelumnya gue bakal taruh linknya di sebelah sini itu gue sudah menjelaskan perbedaan antara speknya dua drone ini mungkin baterainya Mini 2 lebih lama, abis itu dia remote-nya juga berbeda abis itu dia juga bisa sudah pakai OcuSync, itu semua gue jelaskan di video sebelumnya nah bagi kalian yang tertarik untuk beli drone Mini 2 ini gue bakal taruh linknya juga di Tokopedia gue, linknya gue bakal taruh di description dan jangan lupa support gue dengan tekan tombol like dan tombol subscribe agar apabila saya keluar video baru, kami bisa langsung ternotifikasi langsung aja kita bandingkan guys, let's go! Pertama-tama dulu itu ya, ini propellernya bisa kemana-mana kalian bisa lihat, sangat-sangat ribet banget ya, ini propellernya nah sekarang si DJI udah tau dan akhirnya dia kasih pelindung nih, liat gak? ini ada kayak beltnya, ada kayak talinya supaya gak kemana-mana dan kita akan coba buka dulu, disini dia juga kasih apa ya? kasih kayak isolasi nih supaya dia punya propellernya gak kemana-mana oke, nah tapi setelah itu mungkin ya, ini kita masukin ke sini bisa gak? gak bisa juga jadi ujung-ujungnya ini propellernya juga, oh bisa ternyata guys, propellernya bisa dimasukin ke sini tapi yang sebelah sini kayaknya gak bisa, jadi ujung-ujung yang menurut saya ini propellernya juga bakal kemana-mana jadi kita lihat ya, fungsi belt ini apa ya, pertama, udah pasti ini propellernya tidak efisien kalau diumpetkan ke belt ini berikutnya ini adalah bagian untuk beltnya oke, seperti ini jadi ini bahannya lebih seperti apa ya, ini seperti plastik ya, bukan karet tapi dia unik loh ini bahannya semacam karet dan plastik lah, mereka kombinasi, gue gak ngerti juga nih bahannya apa dan selain itu kita bisa lihat nih ya, dari depan kalian bisa lihat sendiri, itu hampir tidak ada perubahan warnanya pun kayaknya sama, kayaknya sama ya nah perubahan utama itu ada di propeller, kalian bisa lihat nih propeller mini 2 itu ada di warna orange nih ya, kalian bisa lihat ya sedangkan propeller mavic mini itu dia warnanya abu-abu jadi kalian bisa lihat ini perbedaan utama yaitu di propellernya berikutnya kita akan buka terlebih dahulu, sama ya seperti versi sebelumnya, seperti ini oke, dan berikutnya ada satu perubahan yang menurut gue lumayan diperbaharui lah lumayan lebih enak dipandang, yaitu bagian bawahnya, sini kalau kalian perhatikan ini kelihatan ada 3 baut di sini, bener ya ya ada 3 baut di sini, ini sebenarnya fungsi apabila misalkan kita punya motor rusak dan di repair, cuman gue rasa DJI juga tidak mengajurkan kita menggantinya sendiri oleh karena itu, kita lihat di mini kedua, kalian bisa lihat sebelah sini ini sudah tidak ada 3 baut itu, sebenarnya ada di dalamnya, jadi kita harus congkel sendiri ya tapi secara penampilan, menurut gue ini jauh lebih bagus, walaupun tidak terlalu signifikan banget cuman, apabila kalian lipat begini, kadang-kadang penampilan di sini yang kalian lihat nih ini jauh lebih rapi, tidak kelihatan bautnya gitu ya, itu menurut gue, walaupun kecil, cuman menurut gue adalah sebuah improve yang bagus ya berikutnya, oke di bagian pantatnya dia ya, pantatnya dia ini, BTW gue sama cabut dulu gue yang mau kecabut sih stickernya sebenarnya, tapi kecabut juga belakangnya, oke, kecabut stickernya dulu nah, di pantatnya ini, akhirnya DJI udah improve ya, kalian bisa lihat ini, dulu lubangnya adalah USB biasa dan sekarang menjadi USB-C, kalian bisa lihat nih, gue taruh di atas ya yang atas ini adalah DJI Mavic Mini, sedangkan yang bawah itu adalah DJI Mini 2 ya, pantat yang atas ini, itu masih menggunakan USB biasa sedangkan Mini 2 sudah menjadi USB-C ya, jadi gak heran, gak heran, kenapa Mini 2 ini tidak menggunakan harga yang sebelumnya karena harga yang sebelumnya, Mavic Mini pertama yang kombo itu harganya 7 juta tapi, Mini 2 harganya tiba-tiba langsung naik menjadi 9,3 juta yang kombo, yang basic 7,1 juta jadi, gue cukup kaget sih pertama kali gue denger harga itu, gue pikir bakal sama tapi, ternyata beda, tapi ya, gak heran, karena kita tahu kalau video transmissionnya itu di upgrade gede banget dari WiFi ke OcuSync ya, kalau bagian belum tahu OcuSync itu apa, itu adalah video transmission menggunakan radio itu yang fungsi utama agar drone kalian bisa terbang jauh dan memang, nanti kita akan kapan-kapan coba di video yang lainnya, kita bakal pake sebang si Mini 2 ini bisa terbang seberapa jauh ya tapi, gue cukup senang dengan upgrade-an yang kecil tadi USB-C itu dan secara tampak depan sini, kayaknya overall udah gak ada perbedaan kecuali di sini nih tulisannya ya, kalian bisa lihat ya tulisan di sini itu Mavic Mini, sekarang menjadi Mini 2 ya, mungkin karena kalau tulisannya Mavic Mini 2 agak kepanjangan, takutnya di sini gak muat jadi, mendingan disingkat, jadi Mavic nya udah hilang, jadi Mini 2 oke, ini adalah perbedaan secara bodi dan baterai kita mau buka pantatnya lagi nih cuman banget buka pantat ya oke, ya, ketahuan pertanyaan kalian yang nanya, apakah baterai Mini, Mavic Mini yang pertama, bisa digunakan di Mavic Mini yang kedua? kita gak tahu, cuma pertama-tama kita harus tahu dulu warna baterainya itu sudah berbeda baterai Mini 2 itu warnanya abu-abu sedangkan Mavic Mini yang pertama itu warnanya hitam cuman dari secara penampakan sih, kayaknya tidak terlalu beda hampir tidak beda lah hampir tidak beda oke, Btw gue mau coba masukin dulu ya ke sini, palingnya bisa masuk, kalau gak bisa masuk udah berarti gak bisa dan bisa masuk guys cuman berfungsi atau tidak, gue gak tahu, nanti kita coba lain video ya cuman palingnya bisa masuk terlebih dahulu oke, ini adalah perbedaan, warna baterai itu sudah berbeda oke, sekarang kita bakal ke aksesorisnya ya kita bakal ke aksesorisnya, kita lihat apakah perbedaan dari dua drone ini oke, aksesoris yang pertama gue bakal bandingkan itu adalah tasnya tasnya, ini adalah tas Mavic Mini yang pertama ya, kita bisa buka ini tasnya seperti ini, Btw ini tasnya cuman kalian bisa dapat kalau kalian beli yang paket kombo ya nah seperti ini, jadi drone-nya Mavic Mini-nya kita bakal taruh di sini dari kurang lebih, si drone ini kita bakal taruhnya seperti ini nah ini adalah perbedaan utama, ya memang dua-duanya sama-sama sama atas semua paketnya bisa taruh di sini, cuman ini lebih rapi lah ada, memang udah ada lubangnya ditentukan ya buat si drone-nya, ini buat remote-nya, ini buat charging hub-nya bener-bener udah mantep lah desainnya kalau ini menurut gue desainnya nyontek banget sama DJI Mavic Air 2 jadi menurut gue DJI sedikit males ya ya males, udah males nih nyontek banget sama tasnya Mavic Air 2 jadi ya semuanya taruh di sini dengan secara lebih berantakan lah kalau menurut gue ya nah apabila kalian pengen lihat isi tasnya seperti apa kan bisa nonton video sebelumnya aku taruh link-in di sebelah sini berikutnya adalah kita ke akses berikutnya itu remote-nya, ini remote-nya ya remote-nya ini yang sangat-sangat mempengaruhi ya kita bisa lihat dulu remote-nya sebelumnya seperti ini ini adalah remote untuk DJI Mavic Mini dan ini adalah remote untuk DJI Mini 2 dari bodinya kita bisa lihat ini lebih kecil Mavic Mini sedangkan Mini 2 remote-nya lebih besar remote ini sebenarnya sudah digunakan dari versi yang banyak banget ya DJI Mavic Pro, DJI Mavic Air, DJI Spark, DJI Mavic 2, Pro DJI Mavic 2 Zoom itu semua menggunakan remote yang sekecil ini sama persis cuma mungkin beda-beda warna dan akhirnya DJI waktu itu mengeluarkan DJI Mavic Air 2 dan pertama kali menggunakan remote sebesar ini ya bukan jadi lebih kecil tapi jadi lebih besar kenapa? terutama adalah itu dulu kita punya handphone kita harus jepit di bagian bawah sini saya bakal ambil handphone gue dulu biar kalian bisa tahu seperti apa nah dulu itu bakal taruh di sini, dijepit di sini ya kita punya handphone, jadi dulu kita punya handphone itu taruhnya seperti ini, ada antenanya di atas jadi inilah antena antara kita punya remote dan kita punya drone nah sedangkan experience-nya adalah kita punya handphone ini di bawah remote tapi, tapi akhirnya memang biasanya drone yang lain itu biasanya itu handphone-nya di atas daripada remote-nya so kalau mengeluarkan handphone satu lagi ya tampilannya dia bakal seperti ini ya ini perbedaan utama karena letak letak kita punya handphone berbeda ini yang akan mempengaruhi kita punya experience terbang nah antenanya ini udah gak muncul seperti ini antenanya sudah built-in di dalam remote ini ya jadi menurut gue sih sebenarnya kalau secara megang ya secara megang gue mungkin lebih suka ini karena lebih kokoh tapi jangan salah ini remote jauh lebih berat daripada remote yang ini gak percaya, gak percaya oke kita coba timbang aja ya jadi jangan ngomong tanpa bukti, kayaknya gak seru gitu ya oke kita akan timbang berapa beratnya BTW disini gue udah ngeluarin gue punya timbangan kita minggirin dulu kita minggirin timbangan ya gue bakal timbang nyalah nih oh salah guys oke gue bakal timbang untuk remote DJI Mavic ini udah di nol ya guys ya BTW kena angin dikit ya kena angin AC tapi goyang-goyang sedikit lah ya oke ini ada di 247 ya 247 gue punya ini bedanya cuma 0,1 gram jadi sangat-sangat tipis sekali ini 247 ya anggapnya 247 sedangkan remote DJI Mini 2 387 jauh lebih berat 140 graman kalau gak salah ya nah hitung sendiri jadi secara experience menurut gue ini lebih enteng jadi kita kalau mau main lama gak berat gitu karena kita pegang ini ditambah kita punya handphone lagi guys handphone kita itu udah sekitar 200 graman juga jadi kita megang ini sebenarnya udah 400 gram tapi kalau ini mungkin jadi udah 500 gram ya 500 gram lebih jadi kalau terbang lama sih enakan ini sebentar ya cuman kalau genggaman ini kayak tajem disini tajem gitu ya kurang enak lo pas megang tapi kalau ini megangnya soko smooth tuh lihat ga ini gak ada sesuatu yang tajem semua smooth cuman ya plus minus semuanya yaitu ini lebih berat tentunya dan berikutnya untuk remote udah karena totally semua berbeda jadi gue gak ceritakan karena ini semuanya berbeda ya cara taruh dia punya handphone yang juga berbeda habis itu taruh begini juga berbeda kotakan kabelnya juga berbeda yang lain fungsi untuk ini ya untuk naikin kita punya kamera dulu di sebelah sini sekarang juga sama-sama sebelah sini sebelah sini dulu ada buat foto disini buat video ya kalian bisa lihat disebelah kanan ini buat foto sebelah kiri buat video cuman disini digabungkan digabungkan foto dan video menjadi satu kalian bisa lihat ga jadi disini udah gak ada tombol lagi tombolnya cuman buat naik turunin kita punya gimbal naik turun dan disini foto dan video sudah digabungkan jadi ya mulut gua kurang suka ya gua lebih suka ada dua tombol foto dan video jadi kita gak bakal tertukar gitu oke ini buat remote yang perbedaannya lumayan jauh eh BTW kita mau timbang dulu drone nya ya ada ga perbedaan berat nih guys ini dua-duanya ditimbang tanpa baterai nya ya baterai masih disitu kita timbang dulu DJI Mavic Mini 154 gram ya 154 gram dan disini ini gak ada baterai loh guys 163 gram ya jauh lebih berat sekitar 10 gram nih ini 163 gram ya sedangkan disini sama-sama tidak ada baterai ya 153 gram jangan-jangan SD card gua berat gak mungkin SD card nya ada di Mavic Mini yang pertama nih justru ya maksudnya lebih berat nih dan kalian lihat baterai yang ada disini tapi kenyataannya Mavic Mini yang pertama itu lebih ringan daripada Mini 2 itulah kenyataannya guys ya ini sticker juga semua dicabut ya cuma sticker kecil banget harusnya gak sampai 10 gram itu beratnya oke dan berikutnya kita akan ke apa nih ke charging hub ya berikutnya charging hub charging hub yang Mavic Mini yang pertama itu warnanya hitam sesuai dengan baterai nya tapi karena dia mau bikin perbedaan sekarang warnanya menjadi warna abu-abu ya dan disini bukan hanya perbedaan warna saja bukan hanya perbedaan saja cuma disini adalah inti daripada itu kenapa karena disini kalian bisa lihat ya disini perbedaannya adalah disini sebelumnya menggunakan kabel USB biasa dan sekarang menjadi USB C sama seperti body drone nya jadi cepat lambatnya gue gak tau cuma paling gak connecting nya itu menggunakan kabel USB C kenapa gue ngomong begitu karena ya banyak banget aksesoris gadget gue sekarang itu udah menggunakan kabel USB C udah jarang lagi menggunakan kabel USB biasa enaknya apa walaupun kalau memang DJ kasih kita kabel ya buat ngecas kita punya charging hub cuma kalau misalkan DJI gak ngasih pun gue masih punya kabel banyak USB C jadi gue gak butuh kabel itu dan kayaknya gue juga gak bakal pake kabel yang daripada DJI kenapa? karena gue udah punya charger yang menggunakan kabel USB C jadi itu gue buat cas handphone gue gue buat cas charging hub gue dan menggunakan mungkin aksesoris yang lainnya ya bisa lihat perbedaan selanjutnya adalah di bagian atas sini ini Mavic Mini yang pertama atasnya tidak ada lampu ya atau polos dan kita bisa lihat di berikutnya di Mini 2 disini ada sebuah lampu nanti apabila kalian terbang lampu ini akan menyala ya lampunya ada di sekecil ini cuma satu garis itu doang cuma itu perbedaan yang cukup lumayan di saat kita terbang malam ya guys dan berikutnya adalah di bagian kameranya kebutuhan ini masih baru banget gue bakal buka dulu bagian untuk gimbal covernya ya mantap dan kita akan buka bagian gimbal covernya nah kita akan lihat di bagian kameranya guys ya kalian bisa lihat sendiri di bagian kameranya itu sebelumnya itu tidak ada tulisannya ya kamera biasa aja tapi di bagian Mini 2 kalian bisa lihat itu ada tulisan 4K karena Mavic Mini yang pertama itu dia cuma maksimal 2,7K sedangkan Mavic Mini dia sudah sampai 4K oleh karena itu gak heran kenapa DJ Mini 2 harganya itu lebih mahal daripada DJ Mavic Mini yang pertama oke kita lihat ada perbedaan apa lagi kayaknya semuanya sudah ya upgradenya tadi itu lagi oke terakhir terakhir ya itu karena karena dia punya remote yang berbeda oleh karena itu kabel yang kita dapat juga berbeda nah inilah kabel yang baru ya Mini 2 yaitu kabel USB-C karena kepala di remote ini USB-C ke mungkin kalian punya kalau ke kalian punya handphone ya mungkin USB-C ke USB-C mungkin USB-C ke iPhone mungkin USB-C ke USB biasa tapi tapi kalau di Mavic ini yang pertama itu kabelnya pendek enggak nih inilah perbedaannya tuh beda banget kan kabelnya ya karena remote itu juga beda ya kalau dulu USB biasa ke iPhone USB biasa ke USB-C USB biasa ke USB-C sekarang semua udah USB-C oke itulah perbedaan secara aksesoris yang kita dapatkan apabila kita membeli DJI Mavic Mini dengan DJI Mini 2 dan terakhir apabila kalian suka dengan video ini silahkan support gue dengan tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe agar apabila gue keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi ya dan kalau kalian mau beli Mini 2 silahkan main ke Tokopedia gue gue bakal taruh linknya di description di bawah kalian bisa langsung beli saja oke sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa main ke Instagram gue di cus.ron dan Yusuf Arifin Jusep bye bye